Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya Hairawati, Kepala SMP Negeri 10 Bandung Saat ini saya sedang berada di GOR SMP Negeri 10 Bandung Dalam kegiatan turnamen pickball pada hari ini adalah kegiatan final pertandingan antara Bapak dan Ibu guru dan tenaga administrasi di SMP Negeri 10 Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena manfaatnya sangat luar biasa Bapak dan Ibu disini diajak untuk mereka supaya tetap sehat Mereka juga bisa dengan kebahagiaan kegiatan ini bisa meningkatkan imun mereka di masa pandemi ini Dan yang lebih penting lagi bahwa manfaatnya sangat luar biasa adalah terjalinnya si Ratu Rami Di antara warga SMP Negeri 10 juga termasuk dari luar yang dimana ada hari-hari tertentu Disini jadwal kegiatan para pemain football dari berbagai sekolah lain berkumpul di SMP Negeri 10 Mudah-mudahan ini menjadi budaya yang baik, menjadi suatu kegiatan yang positif di SMP Negeri 10 Bandung Di samping saya, di kiri kanan saya ini adalah Bapak dan Ibu para pemain yang hebat Mungkin Miss Emy bisa menyampaikan kira-kira apa yang bisa menguat dari kegiatan ini Terima kasih, salam olahraga Alhamdulillah kami guru-guru SMP Negeri 10 Bandung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dan guru olahraga yang sudah memfasilitasi olahraga ini Ini adalah olahraga yang sangat bermanfaat bagi kami di masa pandemi Kami bisa meningkatkan imun di selat-selat kewajiban kita sebagai guru Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan yang terus menerus dan bisa diikuti oleh seluruh guru-guru di SMP Negeri 10 Bandung Dan juga di seluruh sekolah Bandung Alhamdulillah, terima kasih Sekali lagi, salam olahraga Salam olahraga Salam olahraga 10 Bandung Masuk wajibuara Perkenalkan, nama saya Budi Sekarang pengajar di SMP Negeri 10 Kebetulan saya sebagai salah satu pengurus di Tikalba, Kota Bandung Di sekti pembinaan darah dan klip Saya sangat gembira dengan adanya olahraga pikabal Dan begitu semaraknya di kota Bandung Tentunya ini salah satu cabar olahraga yang bisa dimanfaatkan Untuk membangun imun di kondisi seperti ini Ada tiga hal yang memang harus jadi catatan Olahraga itu sangat mudah dimainkan Catatan dimainkan terus tidak memakan tempat yang terlalu luas Dan sederhana memainkannya Pikabal sendiri kota Bandung masuk itu di bulan April Sedangkan ke Indonesia itu dua tahun yang lalu Karena kondisi pandemi tidak bisa berkemang Baru empat bulan ini bisa berkemang di kota Bandung Dan harapan kami dari pengurus pikabal Maksudnya ada legalitas kolamah dari intasi terkait Yang mendukung berkemangnya kegiatan ini Mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini bisa jadi salah satu kegiatan Yang jadi barometer Kebetulan di bulan November Kita ada event kejuaraan daerah Kota Bandung punya dua misi Misi yang pertama adalah melalui perkasi sebaik mungkin Misi kedua menggualkan pikabal ke KONI Karena selama ini pikabal belum diakui Karena memang keterbaran sekarang sudah semara Di kota Bandung pun sudah ada 12 klub binaan Sedangkan di provinsi sudah lebih dari 15 Untuk aspek legalitas Saya sangat gembira hari ini ada Ketua Igo Kota Bandung Segera sekut Igo Rnas Kang Dikdik Mudah-mudahan dengan adanya beliau Pikabal bisa lebih berkemang Bukan hanya di masyarakat tapi di sekolah-sekolah Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Terima kasih Saya sampaikan Perkenalkan nama saya Dikdik Seja menanti Saya sebagai Ketua Igo Kota Bandung Juga sekaligus Ketua Igo Rnas Ikatan Guru Olahada Nasional Dan tentu saja Dalam kesempatan ini Saya cukup bangga Berbahagia Bisa berkunjung ke SMP Negeri 10 Dimana sedang melaksanakan Kegiatan Olahraga Pikual Memang olahraga Pikual ini Olahraga yang baru ya Tapi untuk Kota Bandung Sangat luar biasa Perkembangannya Dan yang menjadi kebanggaan saya Sebagai Ketua Igo Ataupun Igo Rnas Ternyata motor dari kegiatan Sosialisasi dan implementasi Dari Pikual ini adalah Bungu-bungu olahraga Bahkan spesial di SMP Negeri 10 ini Bukan hanya guru olahraga Walaupun motornya Kang Dirman ya Tapi semua guru Mikotik Pikual Karena memang olahraganya ini benar Mudah-mudahan Karena visi dari Igo Maupun Igo Rnas itu adalah Salah satunya Pemberdayaan Guru olahraga Dan juga Kebermanfaatan Guru olahraga Mudah-mudahan Dengan Melalui olahraga yang baru Pikual ini Guru olahraga bisa Exist Jadi guru olahraga Bisa juga Pemberdayaannya Semakin bagus Semakin profesional Dan bisa mengimbaskan Kementerian umum Karena secara Mencatat Sejak Pasca kemerdekaan itu Guru-guru olahraga Sangat luar biasa Dan kontribusi Kemajuan olahraga Prestasi Bukan hanya Di olahraga pendidikan Dan hari ini Pemimpun Guru olahraga Tidak hanya Berkontribusi Di pendidikan yang profesional Tidak hanya Kontribusi di olahraga pendidikan Tapi juga Berkontribusi Di olahraga masyarakat Dan di olahraga Itu saja Selamat untuk SM Pendergian 10 Untuk Kang Dirman Untuk kepala sekolahnya PLT-nya Bu Haira Mudah-mudahan Fikwal dan SM Pendergian 10 Semakin ke depan Semakin lebih maju Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih